Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID So, ini adalah pembahasan kedua kita hari ini teman-teman ya Nah, hari ini, ya pembahasan kedua ini saya akan membahas saham-saham yang menurut saya masih menarik ya Trendnya masih bagus dan masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan teman-teman Dislamber on ya, video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya Ini murni adalah analisa saya perbadi, jadi silahkan untuk dianalisa ulang kembali Karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya Oke, yang pertama itu Toba ya Toba terakhir kali kita bahas itu di sekitaran channel ini Dimana waktu itu saya sarankan untuk antri baik Toba bertahap di 1600 Kemudian berikutnya itu di sekitaran harga 1400an Dan hari ini ya, hari ini Toba memasuki haria baik teman-teman Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk saham Toba Di harga sekarang bisa untuk mulai cicil-cicil Misal ya, teman-teman mau masuk saham ini 10 juta Misal, ya teman-teman bisa cicil 2 juta terlebih dahulu Kalau dia laju turun, misalnya ke 1400 Ke 1400, teman-teman bisa masuk 4 juta nya Dengan last support itu di sini Di 1330 ya Dan ya, seperti itu teman-teman ya Antri bertahap, ini trendnya masih bagus Dan menurut saya sahamnya juga masih bagus teman-teman Dan Toba ini akan ke EV Play bersama dengan Indica Energy Dan juga Toba sering dihubungkan dengan Gojek ya Dan itu menurut saya sih masih belum pasti Cuma kalau Gojek sudah pasti dengan Toba itu mungkin kerjasama Maka potensi Toba ini untuk up itu menurut saya sih lumayan menarik ya Trendnya juga masih oke Jadi ya cicil-cicil untuk harga sekarang itu menurut saya sudah cukup oke teman-teman ya Oke, itu untuk Toba, kemudian ada Temas Oke, kalau teman-teman ingat ya Beberapa hari yang lalu saya pernah bahas Tentang potensi di 2022 ini menurut saya Dimana pada saat itu menurut saya yang menarik Di 2022 ini adalah saham transportasi Kemudian saham-saham di, apa namanya Yang mengusung ISG teman-teman ya Saham-saham komoditas yang mengusung ISG Nah, salah satu Temas Temas ini adalah saham di sektor transportasi ya Dimana Temas Terakhir kali saya bahas kalau tidak salah di sini ya Di situ saya bilang resisten Temas itu ada di 2220 ya Ada proses jack ke sana Kemudian di sini langsung break out teman-teman Dan menariknya di sini langsung break Dan kalau area entry ya Kalau menurut saya area entry yang menarik untuk saat ini Kita bisa tarik fiboraki sebagai untuk menentukan area support ya Kita bisa tarik dari luar ini ke area ini Oke Maka, kalau dilihat dari fibonacinya Maka dua area entry menarik itu ada di sini teman-teman Sorry ya Sorry ya Itu di fibonacci 0,5 di 1870-an Yang di sekitaran sini Kemudian yang berikutnya itu di sini Di fibonacci golden ratio-nya itu di sekitaran 1700-an teman-teman Jadi, kalau ya Kalau semisal temas turun sampai sini Sorry Nah, ini kan temas sudah rally cukup panjang teman-teman Jadi, kalau dia koreksi itu wajar Nah, kalau semisal temas dia koreksi sampai sini Maka itu bisa teman-teman manfaatkan sebagai areal buy ya Dan temas ini menurut saya masih bagus ya Trend-nya juga masih bagus banget Cuma ya Untuk area entry di harga sekarang itu cukup jauh Cukup jauh dari harga sekarang Kalau menurut saya Untuk area entry yang menarik Dan kalau teman-teman mau entry buy di harga sekarang Itu spekulatif ya Spekulatif Dan mungkin saja dia akan Ada technical rebound di sekitar sini Mungkin saja dia akan ada technical rebound di sekitar sini Kemudian Entah itu lanjut turun atau lanjut naik I don't know But, kalau dari view saya ya Dari view saya Support yang paling menarik untuk dibeli itu Di sekitaran 1870-1700-an itu Adalah dua areal entry yang menurut saya paling menarik Untuk saat ini Kalau dia sampai ke sini Kalau enggak Ya buat teman-teman yang baru mau entry ya Cari saham lain Kalau menurut saya ya Kalau untuk swing Kalau untuk main pendek sih Scalping-scalping ya Itu Kembali ke Risk teman-teman Dan Saham berikutnya itu Ada saham Adaro Oke Adaro energi ya Kalau teman-teman ingat analisa saya Saya sarankan Adaro itu dari area sini ya Dari area sini saya sarankan Adaro dan sekarang masih Plotting profit Dan Ini adalah area trading slope Yang saya tentukan waktu itu ya Di 2150 Kalau plus 2150 Teman-teman bisa set trading slope Dan sampai saat ini ya Sampai saat ini Dari Desember 2021 Dia konsolidasi Sampai saat ini Belum Kena Trading slope ya Untuk saham Adaro ini Dan disini terlihat Ada pattern Yang namanya Descending triangle Teman-teman ya Disini ada pattern Descending triangle Dimana Kalau ini mampu Diprake lagi Ya Kalau ini dia mampu Diprake ke atas Maka ada potensi Adaro lanjut naik Sampai ke sini Ya Setidaknya Kelas high nya itu Di sekitaran 2500 Jadi so far Adaro masih oke Kalau mau bayar di area sekarang Itu cukup spekulatif Jadi Sekarang memang posisinya Sedang berada di area support Teman-teman Tapi posisinya Cukup spekulatif Jadi Kalau mau bayar Dicicil Boleh Dicicil boleh Kemudian Cicil lagi ketika dia break 2250 Cicil lagi ketika dia break 2300 Itu untuk Adaro But so far Ini masih oke Trendnya masih bagus Kalau kita lihat Trendnya sendiri Trendnya masih bagus Di sini dia pernah Konsolidasi cukup lama Baru lanjut naik Nah Di sini dia juga Potensi untuk konsolidasi Kemudian lanjut naik Jadi so far Adaro Menurut saya juga Masih menarik Teman-teman Masih menarik Trendnya masih bagus Kemudian Ada Trimegah sekuritas Atau Kode sahamnya Trim Nah Trim ini Trim ini Kalau teman-teman Lihat dari segi trend Trendnya masih bagus Trendnya masih bagus Trendnya masih naik Cuma di sini dia Turunnya cukup dalam Turunnya cukup dalam Nah Yang menarik adalah Di sini Trim Breakout Hari ini ya Hari ini dia break Dari pattern Cup and Handle Ya kalau teman-teman Mematikan Di sini ada Pattern Cup and Handle Ini Cupnya Dan ini adalah Handlenya Dan volume Dia break hari ini Itu gede banget Ya Dibandingkan dengan Volume-volume sebelumnya Volume dia break hari ini Gede banget Dan ada potensi dia Kesekitaran 390 sampai 400an lah ya Ada potensi dia Kere sisanya ini Teman-teman Itu Jadi Trim ini menarik Untuk Areal buy Ya Untuk areal buy Buat teman-teman yang tertarik Untuk saham Trim Karena Candlenya hari ini Ada sedikit ekor Maka Gater sih Tunggu dia Di sekitaran 330an Cuma Menurut saya Ada potensi Trim ini Gak sampai Situ Jadi Buat teman-teman yang tertarik Untuk saham Trim Bisa cicil dari harga sekarang Tipis-tipis dulu Kalau dia Misalnya Sampai ke 330an Maka teman-teman bisa Buy lagi Di sekitaran situ Dengan stop loss Teman-teman bisa set Di bawah 330 Jadi So far Saham ini Masih oke So far Saham ini masih oke Di hari ini Breaknya juga dengan Volume yang gede Dibandingkan dengan Volume-volume sebelumnya Dia hari ini Volume-volume Breaknya Paling gede Teman-teman Jadi So far Menurut saya Trim ini masih oke Masih oke Masih layak untuk di entry Cuma ya Entry bertahap dulu Untuk trim Kemudian Kemudian Berikutnya Saham Bird Kembali ke Sektor Transportasi Teman-teman Bluebird Bird ini Sebelumnya Sudah pernah Saya bahas juga Kalau teman-teman Lihat Trendnya ini Trendnya juga Masih bagus Trendnya masih bagus Nah Bird ini Sudah konsolidasi Dari 23 Desember 2021 Dan ada Pattern yang kemungkinan terbentuk Yaitu Inverted Head and Shoulders Jadi Buat teman-teman yang tertarik Untuk Bird Ya Buy on weakness Ketika Dia mendekati Areal 1350 Buy on weakness Sekitar itu Atau Buy on breakout Ketika dia break Dari 1480 Teman-teman Ya Plan saya masih sama Dan kalau dia mampu break Dari 1480 Dia potensi Ke Nyentuh Resistennya ini Di sekitaran Ya Sekitaran 1 1600 Sampai 1650 Teman-teman Jadi So far Bird Menurut saya Masih oke Masih layak Untuk diperhatikan Kalau entry Di harga sekarang Itu Resistennya masih cukup tinggi Jadi Better Cicil Tipis-tipis dulu Jadi Sebenarnya Banyak saham Yang masih bagus Kalau menurut saya Cuma Tinggal kita Entrynya bagaimana Itu saja teman-teman Kalau Kalau teman-teman Saham-saham Seperti ini Yang masih konsolidasi Terus teman-teman Bayar langsung Dengan lot gede Kemudian Dia turun dulu Ke support Teman-teman Sudah khawatir Pasti teman-teman Sudah khawatir Dari Aga sekarang Ke 1350 Itu Sekitaran 4% Kalau teman-teman All in Minus 4% Itu Cukup Mengkhawatir Kan Nah Itulah mengapa Untuk saham-saham Yang masih bagus Saya sarankan Untuk cicil-cicil dulu Dan Bird ini Sendimennya Masih oke Oke Itu untuk Bird Kemudian Ada SMDR Ini Perkepalah SMDR Juga sektor Transportasi Yaitu Transportasi Perkepalah Nah Kalau teman-teman Lihat Trendnya Ini trendnya Juga masih bagus Terakhir kali Kita bahas Dia waktu Disini Ya Di secara Sini Saya sarankan Bahaya Di area Support Yang waktu itu Nah sekarang Dia sudah Posisi Floating Profit Yang lumayan Buat Teman-teman Yang masih Call Ataupun Mungkin Yang sudah Taken Profit Ya oke Oke Saja Nah SMDR Ya Kalau teman-teman Perhatikan Dia ada Bullish Flag Yang terbentuk Disini Dia ada Button Bullish Flag Yang terbentuk Dan sudah Di Breakout Ya Jadi Dan hari ini Dia tertahan Di area Resisten Disini Ada Resisten Teman-teman Disini Ada Resisten Dan hari ini Dia kelihatan Ketahan Disini Jadi Ya Jadi Buat Area Entry Yang menarik Kalau menurut Saya Di SMDR Ini Kalau Dia turun Lagi Kesekitaran Ini Teman-teman Nah Kalau Turun Lagi Kesekitaran Sini Sekitaran 1000 Sampai 1990 Maka Itu Bisa Menjadi Area Entry Yang Menarik Buat Teman-teman Yang Tertarik Untuk SMDR Nah Stop loss Dimana Stop loss Teman-teman Bisa Set Di Bawah 990 Sebagai Area Stop loss Teman-teman Beberapa Tip Di Bawah 990 Nah Untuk Swing Pakai Candle Closing Teman-teman Jangan Ketika Dia Nentuh Misalnya Nentuh 980 Jangan Langsung Dikat Dulu Kita Pakai Candle Closing Buat Teman-teman Yang Swing Di Saham Ini Jadi Software SMDR Juga Masih Oke Teman-teman Bisa Perhatikan Volume Dia Break Penannya Ini Volumenya Gede Kemudian Hari Ini Dia Konsolidasi Volumenya Tipis Jadi Menurut SMDR Ini Juga Masih Oke Area Entry Sudah Saya Tentukan Di Sekitaran Harga 1000 Sampai 960 Jadi Sekian Untuk Membahasai Kita Kedua Hari Ini Dan Semoga Bermanfaat Teman-teman Semoga Bermanfaat Semoga Cuan Selalu Semoga Bisa Mencapai Yang Namanya Financial Freedom Oke Itu Adalah Tujuan Setiap Orang Kalau Menurut Saya Saya Sendiripun Tujuannya Seperti Itu Terima Kasih